Tolong kerjasamanya terkait masalah AJG selama telah menikah AJG sampai bedah orang yang juga cukup dengan Rano baik warganu burung maupun di luar kisah menikah Rano Gelebek merupakan salah satu potensi perikanan tangkap perairan umum yang ada di kecamatan Rano Agung nah jenis-jenis ikan yang bisa kita tangkap di danau ini adalah ikan nila, ikan lele, ikan gurami dan belut yang merupakan ikan komoditi air tawar yang dapat dikonsumsi ekonomis lagi sayangnya kita masih belum punya data tentang produksi ikan hasil tangkapan nelayan di perairan danau ini ya untuk terus meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat di Rano Urung ya salah satunya dengan cara menebar bibit ikan seperti yang dilakukan oleh Pemdes Rano Urung hari ini ya pemerintah desa Rano Urung kecamatan Rano Agung Kabupaten Lomajang melaksanakan tebar benih ikan nila sebanyak 55.000 ekor di Rano Gelabak serasa 14 Juni 2022 tebar benih ikan tersebut merupakan kegiatan Pemdes Rano Urung yang dianggarkan melalui dana desa tahun 2022 dalam program ketahanan pangan acara ini dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lomajang tenaga ahli pemberdayaan masyarakat dan forum komunikasi kecamatan Rano Agung ada muka bedana bantuan bibit nikah bisa bermanfaat mungkin bisa ayo Pak Igin mana Pak Igin? Pak Igin naik kembali sana lho? naik beras apa? dilepas ya? salam pas satu ya berharap tiga bulan lagi bisa panen ya nah agar program ini bisa berhasil tentunya masyarakat harus turut serta menjaga dan melindungi ekosistem Rano Gelabak agar tetap lestari Pemdes sendiri sudah keluarkan peraturan desa agar masyarakatnya ikut berpartisipasi menjaga kelestarian Rano seperti mengatur waktu menangkap ikan dan melarang penggunaan racun maupun menggunakan jala atau jaringnya yang membuat ikan yang belum layak diproduksi atau masih kecil-kecil ikut tertangkap jika masyarakat ikut berpartisipasi aktif maka tiga bulan ke depan sudah bisa dipanen jadi ikan di Rano Gelabak akan betul-betul terasa manfaatnya insya Allah nanti tiga bulan ke depan bersama dengan Pak DPR, Pak Besajib kami kepingin ada semacam event bulanan atau event kampupaten kami kepingin nanti Rano Purung ini dihadiri oleh Bapak Bupati atau Bapak Bupati untuk menyaksikan hasil dari program pertahanan tangan ini insya Allah beliau-beliau kejiap adil terima kasih, monggo dijaga bersama-sama nah, ke depan, desa Rano Purung harus lebih inovatif lagi selain untuk ketahanan pangan, potensi Rano Gelabak juga dapat dikembangkan menjadi salah satu potensi wisata alam dan budaya yang cukup bagus oke, semuanya ada sih sekian dulu ya informasinya salam